Alhamdulillah, ini ada Rizki 500 ribu rupiah dari Ibu Rahmah Malaysia, 200 ribu rupiah dari Bang Edi Gorontalo. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, terima kasih Abang, semoga kebaikannya di bales sama Allah. Ini ada mukena dari pengeran Brunei Darussalam, buat Tete Satu. Alhamdulillah. Ibu Satu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Itu dipakai sholat ya. Alhamdulillah, pagi-pagi sekali merupakan suatu kehormatan, kebanggaan bagi saya kedatangan tamu dari Jawa Tengah. Yang ingin bersiraturahmi berkunjung ke rumah Ibu Tunggal. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sama Bapak siapa namanya? Pak Lantono. Asalnya dari mana? Srageen, Jawa Tengah. Pengen berkunjung bersiraturahmi ke mana ini? Ya, rencana ke Tete Susi. Begitu. Semangat, bismillah. Mudah-mudahan berjodoh. Alhamdulillah. Amin. Amin. Sekarang mah, ngopi dulu ya. Ya, amin. Terima kasih. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman. Di konten hari ini. Saya mau berkunjung bersiraturahmi. Serta akan mengajak sedikit dialog Teh Susi Ibu Tunggal atau Janda Desa yang tinggal di Pelosok Pedesaan Jawa Barat. Sambil mengantarkan tamu saya, subscriber dari Jawa Tengah yang ingin berkunjung. Sambil menengok Teh Susi dan juga kedua anak yatimnya. Nah, Alhamdulillah. Sekarang saya sudah berada di perjalanan untuk mengantarkan Bapak siapa. Ya, itu namanya nanti kita tanya lagi ya. Alhamdulillah. Siapapun yang berkunjung ke pedesaan, ke Pelosok yang ada di konten saya, pasti saya antar. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya. Sampai tuntas dan ikuti saya terus. Masya Allah, di daerah sini suasananya indah sekali sejauh mata memandang. Tanah pesawahannya pun subur. Oke, nah kita ini siapa? Tamu rahmat channel ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sama Bapak siapa namanya? Malantono. Iya. Bapak, aslinya dari mana? Seragen, Jawa Tengah. Sekarang, ingin berkunjung ke? Tes Uci. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Karena sebelumnya, sudah melihat tayangan. Iya. Di mana? Di Youtube Bang Haji Rahmat Channel. Oh, iya. Lalu Bapak itu mungkin, gimana ya? Pingin bersiraturahmi. Pingin bersiraturahmi dan pingin membuktikan. Iya, pingin membuktikan nyata gitu ya? Nyata. Oke. Bagus itu karena dengan memperbanyak silaturahmi, satu, memperbanyak saudara. Amin. Mempermudah milik Rizki dan memperpanjang umur kita. Amin. Iya. Oh, iya. Gimana kabar keluarga di sana? Alhamdulillah sehat. Iya. Bapak punya anak berapa? Tiga. Status Bapak sekarang apa? Ya, dudalah. Gitu. Ditinggal meninggal atau cerai gitu? Meninggal. Semoga almarhum mantan istrinya Bapak, tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin. Iya. Terus anaknya sekarang masih pada sekolah apa sudah keluar sekolah? Sekolah yang kecil masih kelas 4 MI. Yang dua masih sudah kerja. Iya. Yang pertama kerja juga. Iya. Doa terbaik dari saya buat anak-anak Bapak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Sukses di dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Sekarang ini sudah siap berkunjung ke sana? Siap, Alhamdulillah. Iya. Semangat ya, Pak. Bismillah dulu. Mari kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak. Semangat ya. Mapai galengan sawah, ngajug-jug ke bumi randanya. Ada nyanyi ya. Itu bisa nggak nyanyinya? Nyanyi gimana, Pak? Mawak lagunya, lagu Mawar Bodas. Iya. Di sini gimana suasananya? Alhamdulillah dingin, sejuk. Sampai kedinginan tadi malam. Menggigil? Menggigil. Emang kalau di tempat Bapak gimana? Panas wajah, Pak. Oh, iya. Iya. Saya pernah pakai baju kalau malam itu. Kalau di sini biar pakai selimut tetap dingin. Dingin. Oke, siap. Nah, teman-teman. Sekarang itu untuk berkunjung ke rumahnya Tesusi itu di pegunungan sana ini. Masih jauh lumayan. Sekarang saya berada di tengah-tengah ini gitu. Perjalanan. Oke. 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 Kita hibur nih, Bapak. Alhamdulillah, sekarang kita sudah nyampe di gangnya Ibu Tunggal. Kang, ini bareng ditemenin Akang ya? Iya. Ini Bapaknya sudah senyum-senyum terus ini. Penuh dengan semangat ini ya? Yaudah. Kita langsung ke sana yuk. Itu yang ke situ, ke gang itu. Oke. Nah, di sini area halaman rumahnya itu kolam. Wah, itu teteknya kelihatan lagi bersih-bersih. Rajin sekali ya. Ini jemuran baju. Kalau di kampungnya begini, teman-teman. Pak, sebelah sana, Pak. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Senah dulu, Pak. Coba. Iya. Saya titip ini dipegang aja dulu ya, Tepunten. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Pak. Wah, ini si ganteng kalem ini. Dadah. Gimana kabarnya? Sehat. Mana kakaknya, mana? A, mana? Di dalam, Pak. A. Wah. Halo, ganteng. Sehat? Sehat. Enggak sekolah? Enggak. Libur? Enggak. Enggak ikut ke ibu guru? Teh, biasanya kalau libur suka diajak ke ibu guru? Iya. Lagi ada keperluan katanya. Oh, ibunya. Alhamdulillah ya. Ibu gurunya sayang banget sama Jidan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya Jidan ya? Iya. Kalau yang ini siapa? Ilal. Ilal. Ini pemain sepak bola semua ini ya. Jidan, Ilal. Wah. Semoga nanti jadi anak-anak yang sukses ya. Amin. Di dunia dan akhirat. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Pagi-pagi sekali tadi saya kedatangan tamu viewer atau subscriber Rahmat Channel. Alhamdulillah. Ini dengan Bapak. Siapa, Pak? Lantoni. Iya. Enggak kenalan dulu nih, Sob. Pak. Iya. Pak Anton dari Jawa Tengah. Beliau sering nonton tayangan. Siapa? Siapa namanya? Teh Susi. Iya. Gitu. Jadi pingin meyakinkan katanya ini asli, nyata gitu ya Pak ya? Iya. Nah ini kondisi rumahnya Teh Susi. Iya. Bapak sering lihat dulu? Sebelum. Mulai sebelum juga masih, anu juga awal. Sebelum apa? Sebelum maksudnya belum dibangun. Oh sering lihat dari tayangan pertama itu. Iya. Alhamdulillah. Ya sekarang lah, gimana ya? Alhamdulillah ya Teh ya? Iya. Layak huni gitu. Aduh. Kalau dulu gimana Teh? Sering kebocoran gitu Pak. Sering kemasukan air, tidak ya laku nih. Iya. Iya. Berterima kasih. Saya berterima kasih sebanyak gitu sama donatur dari Singapura, Malaysia dan warga negara kita Indonesia yang sudah membantukan Teh Susi dan juga kedua anak yatimnya. Nanti didoakan ya Teh ya. Iya. Bapak Hayu silahkan di dalam dulu masuk. Baik, baik. Ini bapaknya mungkin sambil duduk ya Pak ya. Silahkan Pak. Silahkan masuk. Silahkan duduk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bapak silahkan nih minum. Mau bikin kopi Pak? Bikin kopi ya Pak ya? Air yang silahkan. Mohon maaf segini adanya Pak di sini. Tempatnya sempit lagi. Bikin kopi ya Pak ya? Bikin kopi ya. Pak. Bapak belum pernah ya nyobain kopi Ibu Tunggal ini. Bikin melek gitu. Iya. Kemarin katanya Bapak pernah ngeliat di Youtube bikin mata susah berkedip katanya. Melihat kecantikan Teh Susi katanya. Iya. Nah ini Pak. Anak-anaknya Teh Susi gitu. Ya udah Pak. Silahkan dicicipin. Wah. Deilal punya kucing ya. Ini penyayang kucing ya. Iya. Namanya siapa itu? Silutung. Oh si Lutung. Iya. Pak. Silahkan. Tuh ada kue. Tuh ya. Mohon maaf. Kalau di kampung mah segini adanya ya Pak ya. Iya. Hmm. Sak. Silahkan. Hehehe. Hehehe. selamat menikmati eh kayak grogi ini eh jangan gugup ini teman-teman itu tesiusi ngucek kopinya itu sambil bergetar tangannya itu kedatangan bapak itu dari Jawa wah wanginya juga ini udah bikin wow ini wangi kopi kopi hitam wow coba dipingin ngisut dulu ya wah mantap ini mau bikin meremelek ini karena yang buatnya juga ini ibu tunggal makan pak teh kok bikinnya cuman tiga teteh enggak bikin enggak enggak suka ngopi enggak iya ngopi dong biar makin biar makin manis gitu enggak pak harusnya tesiusi ngopi ya harusnya biar makin apa pak manis wah iya iya silakan pak iya silakan pak pak kopinya diminum pak gimana rasanya manis kok tadi matanya kayak kejap-kejap-kejap gitu langsung pray gitu ya nanti lupa pulang dong candain ya pak ya mohon maaf saya selalu bercanda kepada teh susi bapak gak apa-apa ya pak ya biar awet tua awet muda iya sok itu cemilanya silakan dicicipin sok iya kang kalau kang mah ini orang telaga majolengka iya silakan kang dicicipin sok ya jadi sekarang itu intinya ya alhamdulillah saya ke berdatangan kesini sama bapak jauh-jauh dari jawa tengah ingin bersilaturahmi ke teteh mungkin ada kata-kata silakan ya alhamdulillah pak ya terima kasih buat kunjungannya seneng pak dikunjungi gitu pak iya ini bapak silakan mau berbicara sama teteh tujuan datang kesini teteh gitu silakan ya sebelumnya teteh minta maaf kalau ada kata-kata nanti kurang ya kurang berkenan terutama siratu rohmi ya keduanya ya insyaallah kalau ada insyaallah ya insyaallah 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 gitu gitu iya nah seperti itulah kata-kata maksud dan tujuan kedatangan bapak dari jawa ke rumah teteh mungkin silakan alhamdulillah pak iya terima kasih gitu aja cuman kalau untuk ke arah kesana ya pak ya betul belum bisa memutuskan pak mohon maaf ya soalnya kan bertemu baru kali ini ya gitu ya jadi alangkah baiknya saling mengenal dulu aja nanti kalau udah ada kecocokan gitu ya sekarang memang bapak bagus nih sudah to the point gitu kan ya langsung ditembak lawan cek anak muda nyawa gitu ya langsung ditembak ya cuman mungkin karena gini ya gimana kan itu kalau rumah tangga itu bukan untuk satu atau dua hari gitu ya teh ya jadi antara kedua belah pihak ini teteh sama bapak itu harus memikirkan dengan matang gitu ya apalagi ini dengan jarak jauh beda provinsi gitu kan nah solusi ini dari saya kalau bisa mah ya teh ya kalau percayalah teteh kan sering puasa juga sholat lima waktu jarang ditinggal kalau bisa mah pak nanti bapak sholat istiharoh teh susi juga sholat istiharoh jadi nanti bisa ditentukan gitu ya mana yang terbaik mana yang itu gitu kan ya ya doa terbaik dari saya semoga secepatnya lah gitu ya jadi pak saya pun ini istri gitu ya artinya dari Jawa Tengah juga pak dari Cilacap sampai sekarang itu rumah tangga udah hampir 25 tahunan gitu jadi kita rumah tangga itu bukan untuk satu atau dua hari untuk selamanya Bismillah di dunia dan akhirat gitu sambil dengan istri saya lahiran Jawa oh gitu Jawa mana mas Jawa Tengah oh Jawa Tengahnya Singdi mas di sudah banyak saudara-saudara itu ada lima dari Kalongan Semarang Klaten gitu ada Dirembang itu saudara itu semua di situ kakaknya gitu bisa ngomong Jawa gak mas kalau bapak ya orang Jawa coba ngomong ke Tengah Susi saya ingin belajar juga saya istri orang Jawa tapi gak bisa Jawa ini pak ngomong apa pak ngomong ya gitu kalau ke Tresno kalau seliro gitu gimana itu bahasa Jawanya gimana itu ya namun Tresno kali seliro ya mau gak iya dengan senang hati senang hati iya teh bisa bahasa Jawa gak enggak oh nanti diajarin tuh sama wapanya asik iya tadi disuruh nyanyi gak bisa jalan sotapak coba nyanyi dulu bisa akang itu bisa teh tadi mah di jalan teh saya yang nyanyi mawar bodas lagunya oh iya bapak mohon damang pak iya mapai jalan satapak ngaji dulu pak ngajug juga hiji lemur sabab ayah nudite yang sahak teh susi teh apuntonnya hirunya canda gitu saya mah ngehibur bapak ini jauh-jauh datang dari Jawa biar enggak apa lelah lelah gitu ya pak ya biar bapaknya awet muda biar senyum-senyum karena dari tadi pagi itu kelihatannya itu bapaknya itu kayak gimana ya satu kecapean kedua aura wajahnya itu tegang ya kang ya tegang ya kang ya tegangnya mau pingin langsung ketemu oh gitu sabar iya dimana kampungnya dimana rumahnya iya hari malam cari terus tidak ketemu tapi alhamdulillah ya pak ya alhamdulillah sekarang ketemu ketemu alhamdulillah karena mereka yasab pembuktian nyata nyata di sini iya iya pak mungkin bapak juga mau berkenalan sama orang tuanya ada di sini mempengada tuh sekarang pulang di kebun orang tuanya tete tete wah lagi nyari ikan nih ibu di halaman rumah tesi sibuk wah itu ikan apa itu bu ini mah bernyit oh dikiratnya ikan gurama itu hahaha iya pak ini bapaknya bapaknya teteh pak ini saya kedatangan tamu dari jawa iya coba ini juga dulu pernah merantau di jawa ya coba ngomong jawa kota semarang teman itu bapak lagi pada ngobrol sama tamu bapaknya teh sisi wah ini ada neng juga ini neng assalamualaikum ini sama neng siapa namanya siapa neng wilda masih sekolah apa udah keluar sekolah udah keluar ini tetangganya teteh susi apa oh kesini sodara oh ini yang lagi ngambil ikan oh iya iya dulu sekolahnya sampai mana sampai sota enggak lanjut kuliah enggak kenapa kuliah wah neng katanya kalau ini mah orang banyak duit ini alhamdulillah mana-mana ikannya pengen lihat mana coba mana-mana wah ini besar-besar itu ikan hiu itu ya anak hiu iya neng neng coba neng yang turun disitu ngobyok ngobyok balong neng neng kalau gadis gadis desa sama ramah-ramah semuanya baik-baik alhamdulillah udah punya caron enggak belum doa terbaik dari saya semoga secepatnya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinamawadawarohma amin nah teman-teman kalau gadis desa itu ramah semuanya tapi malu-malu gitu malu-malu tapi mau candanya neng kalau enggak ngajonong mudah kuntanya neng pak pak bapak dulu pernah di jawa juga ya pernah coba sama bapak ngobong jawa saya saya enggak bisa pak ini bisa saya adalah sukaran 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 ngeti bapak bapak sekarang kuis mangan durung kuis kuis karo apa makannya makannya karo goang aja goang itu apa sambel 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 koreng kalau jawa itu sambel koreng iya wah udah mantap kalau di hutan pak wah teman-teman ini bapaknya teh susi sama bapak dari jawa langsung akrab ini sambel koreng sama ikan asin wah mantep bapak ibu jadi begini ya ini teh penonton setia rahmat channel sok nonton dina youtube yang ninggal teh susi dongkap kadyatnya hoyong silaturahmi sini bapak gitu mohon alhamdulillah gitu alhamdulillah dalam muntah ini tayangan mah bapaknya gak bakalan kesini ya gak bakalan tau ya ya yaudah sekarang silahkan ngobrol-ngobrol lanjut ya oke alhamdulillah duduk-duduk desainnya di dalam mungkin ini lagi guyang disini omeng-omeng itu keboah ini nikat apa pak tali tali apa cincin malu-malu nih tadi cincin katanya sekarang tali nanti kan teteh gak ada itu perhiasan gak ada pak kan nanti dikasih perhiasan gimana iya mohon maaf aja gitu pak iyalah luar biasa temen-temen nih tes susi ini walaupun dia gak pakai perhiasan tapi tidak langsung apa gimana ya menerim coba akang disitu ya intinya pak mau istiwal aja dulu gitu pak luar biasa gimana kan gak maksud menerima gimana ya menerima itu dari pemberian dari bapak untuk sineng kan ingin tahu penjelasannya gitu soalnya ini bapak ini kan jauh dari jawa gitu pengen tahu seluk beluknya gimana iya seharinya gimana gitu kalau disini tapi itu kalau yang kira-kira itu langsung diterima gitu ya atau kebanyakan tapi ini tes susi begitu ya banyaknya cewek-cewek sekarang kan ada orang yang ngasih ini langsung terima kalau tes susi insyaallah gitu ya sebelumnya juga walaupun dalam keadaan kesusahan alhamdulillah teteh ya gitu ya mohon maaf aja bukan maksud apa-apa gitu pak ya cuman saya ngejaganya takutnya nanti ke depannya gak ada jodoh terus bapaknya kecewa gitu udah ngasih apa gitu ke saya kalau anak teteh mau dibeliin hp gimana ikhlas nih dok kalau mau serikah sama anak kalau diterima nanti bapak beliin sekarang yang dekat dimana itu benter lejit ya nah terus apa maksudnya teh gimana ya biar komunikasi gitu terus ini ya maksudnya gimana ya pak kalau masalah jodoh bagjak pati cilaka kita tidak tahu ya hanya Allah yang tahu ya jangankan yang baru kenal sekarang yang sudah tunangan sudah nunggu beberapa hari mau nikah juga banyak kan yang gak jadi gitu ya pak ya nah jadi nantinya biar tidak ada unsur kekecewaan antara kedua belah pihak mungkin itu ya teh teh pak jadi untuk lebih detilnya lagi mah silahkan antara bapak dan teteh berkomunikasi lah bicara itu ya saya mah tidak mau ikut campur gitu ya pak ya ya alhamdulillah sudah mengantar ke sini bapak walaupun tadi pagi saya harusnya berangkat ke garut bentuk belanja kayu buat pembangunan musola gitu bahkan sekarang itu mobil sudah di perjalanan mungkin karena mohon maaf saya bukan kurang sopan karena itu kan supir yang bawa kayu tidak tahu lokasi dimana membongkarnya cuman saya yang tahu gitu ya pak ya jadi saya mungkin pulang duluan tidak apa-apa tidak apa-apa terima kasih banyak ya ada ini ya akang ini akang juga orang talaga satu kecematan dengan saya selalu aman orangnya baik ya teh mohon maaf saya ini pulang duluan ya gitu ya teh saya pamit itu terima kasih banyak kopinya ya teh bapak saya pamit ya pak kita pamit dulu sama bapaknya teh susi alhamdulillah teman-teman berkunjung bersilaturahmi nganterin tamu saya dari jawa tengah alhamdulillah ya pak ya tapi mohon maaf saya pamit duluan gitu karena itu ada urusan lagi mau pembongkaran kayu buat musholak jadi bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih